kasih tahu cara potongnya nih woi stop 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 Halo guys balik lagi di channel YouTube cas audio yoyo yoyo nah kali ini kita cas audio mau membahas produk baru lagi nah itu apa produknya nih dia nih woi deh udah beda lagi yang kita bahas ya tentunya ada hubungannya Oke jadi yang kita mau bahas adalah alat kerja kita ternyata alat-alat ini juga butuh perhatian khusus seperti habis kerja bersih-bersih dulu atau di rapikan dulu baru masuk ke tempatnya Nah yang kita mau bahas adalah seperti tadi waktu memotong kayu itu asal borok aja nggak diperhitungkan baik atau tidaknya Nah biar lebih jelas lagi yuk kita lihat videonya sekarang ini kita mau coba kasih tahu cara potongnya nih woi stop 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 nah ini nih ini yang sebetulnya enggak boleh dilakukan nah ini dia nih ini adalah sebuah pesan dari kita ya karena ternyata mungkin bukan di tempat saya doang ya di beberapa toko kita sering menggunakan atau memotong kayu seperti ini tujuannya untuk pemasangan speaker atau spicer nah ini tergolong sering nah tip yang saya berikan kali ini adalah enggak nyadar ya pemilik tokonya motong sendiri ngamplah sendiri itu udah biasa biasa tetapi kalau cara pakai alatnya seperti tadi ya langsung digesrot begini ya nah cara seperti tadi itu adalah cara yang salah karena motornya itu berputar dan mata jigsaw nya itu kan nonjok-nonjok ya maju mundur maksud saya bukan nonjok-nonjok itu gini duk-duk-duk gitu ya maju-mundur nah ini kasihan nih dia punya gearboxnya otomatis dia melawan sama aja lurus tapi begini ditabrak-tabrakin nah ini yang enggak boleh jadi kalau alat kalian kepingin awet jangan ikutin cara yang tadi tetapi lakukan cara yang kedua yaitu dibor dulu nih dibor dulu begini ya kalau mata bornya gede seperti ini ini otomatis mata jigsaw nya bisa langsung masuk nih kita mau coba berarti apa harus dua titik oke jadi minimal dua titik baru kita masukin mata jigsaw ya masukin gini baru potong nah ini juga sekalian tip ya ini sepele banget sebetulnya tapi kadang orang motong kayu itu kalau yang lagi belajar-belajar agak bingung tanpa di garis beberapa tukang kita itu jago tanpa di garis bulat atau garisnya cuma satu tinggal ngikutin patokan sudut sini jadi ini enggak ada garis tapi nanti imbang ya jadi disini ngikutin aja ke pinggir nih kita coba nah tuh jadi hasil pinggirnya itu selalu ngikutin ya nah oke itu adalah tip tambahannya aja ini bagian dari kisih-kisih kerjaan kita karena tiap hari ngerjain audio bikin box model kotak model model bulat model dempul termasuk itu tuh nah contoh tuh nah jadi kerjaan kita itu tiap hari berhubungan dengan mesin dengan listrik nah kalau alatnya pengen awet jangan sembarangan memakainya itu tip aja semoga bermanfaat ya enggak cuman speaker nya aja yang kita bahas tapi tips beberapa kerjaan nah buat kalian terima kasih banyak yang selalu mendukung yang selalu mendukung channel charge audio dukung terus dengan cara comment like subscribe dan juga tombol loncengnya agar dapat notifikasi di video berikutnya Oke terima kasih banyak sampai jumpa di video selanjutnya guys thank you selamat menikmati